Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian yang menimpa saudara kita muslim yang ada di Aleppo Contoh paling jauh, contoh paling dekat yang ada di Pidi, yang ada di Bima, yang ada di sekitaran anda sekalian Kita ambil dulu untuk kejadian Aleppo, Quran surah ke 4, An-Nisa, ayat 75, posisi paling kiri sebelah atas Itu, saya kadang suka tidak kuat dengan ayat-ayat ini Dalam beberapa hal, dosanya luar biasa kalau ada kewajiban di ayat ini, kemudian tidak dilakukan Bagi orang-orang yang punya kemampuan, perhatikan kalimatnya Kenapa kalian tidak berjuang di jalan Allah? Tidak berjuang di jalan Allah Lihat kalimatnya Sedangkan orang-orang lemah yang sudah tidak bisa bergerak dari kalangan lelaki Masya Allah, kemudian ada kalangan perempuan Dan dari anak-anak kecil yang teriak-teriak Ada orang sepuh, perempuan, dan anak-anak kecil teriak-teriak Ya Allah, tolong keluarkan kami dari tempat ini, ya Allah Yang penguasanya zalim, kami di zalim, ya Allah Mereka teriak gitu Minta Bukankah di Aleppo perempuannya teriak? Sepunya teriak, anak kecil teriak Mereka minta dan ayat itu persis diperlihatkan pada kita Masya Allah Ya Allah, mohon Kami sudah tidak punya harapan pada manusia Kami minta kepadamu saja, ya Allah Berikan pertolongan kepada kami, ya Allah Berikan perwalian kepada kami, ya Allah Itu minta orang-orang seperti itu Apa respon kita dalam suasana seperti itu? Maka itu mutlak Daerah terdekat Yang memang tahu dengan situasi itu Dititipkan oleh Allah, kehidupan Awas kehidupan, masih ada hidup tuh Kapan aja bisa meninggal? Dan kekuasaan Jika dia punya kuasa, maka dia harus menggunakan kuasanya untuk menghentikan itu Bisa dengan lobby diplomasi Bisa dengan pengerahan kekuatan yang menghambat dan sebagainya Anda yang keluar dari wilayah itu cukup jauh Tidak perlu terjun ke dalamnya Cukup Anda berikan potensi yang lain untuk berjihad di dalamnya Apa itu? Gunakan dengan hartanya kalau dititipkan kelebihan harta Quran Surah kedua ayat 261 Sampai dengan 263nya itu posisi paling kini di tengah sampai ke bawah Awas Kalimat An-Nisa Kalimat disini dengan harta Perempaman orang yang berjuang dengan hartanya di jalan Allah Anda punya kelebihan? Sampaikan Tolong pandai-pandai melihat ya Tapi kalau harta tidak ada Kekuatan belum ada Minimal dengan doa Doa Seperti zaman Nabi pernah menyampaikan Orang Surah ketiga ayat 128-129 Maka hadirkan, kita boleh pakai kunut nazilah Subuhnya kita kunut, maghribnya kunut Insyaanya kunut Minimal berdoa Antun tenaga tidak ada Harta tidak ada Doa juga tidak Malah saling mencelah Yang diinginkan apa? Jadi Sikap kita coba perbanyak kebaikan-kebaikan Yang dengan itu insya Allah melahirkan pahala Tolong pandai-pandai ya pesan saya Tolong pandai-pandai Melihat Titipan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita Untuk dimaksimalkan jadi ibadah Misalnya Allah ditipkan harta Harta itu fungsinya bukan untuk dipamerkan Kalau ingin cuma ingin pamer Maaf antum ketinggalan Dulu sudah ada yang paling banyak hartanya Namanya korun Sampai disebut di koran Koran Surah ke-28 Ayat 76-79 Terus sisi paling kiri itu sebelah bawah Sampai naik ke atas sedikit ke kanan Perhatikan kalimatnya Korun itu termasuk kaumnya Musa Cuma menyimpang Apa yang digunakan penyimpangannya Dia dititipkan harta benda yang banyak Yang kunci-kunci berangkasnya saja Itu tidak sanggup dipikul oleh orang terkuat di zamannya Di informasi saja Kalau korun mau kemana-mana Itu di belakangnya ada bodyguard Yang hanya membawa kuncinya saja Kunci berangkasnya Ayat 79-nya Setiap keluar pada kaumnya Itu selalu tampil berjuis Perlenting Dari atas ke bawah itu luar biasa Mahal-mahal Bukan cuma pakaiannya Di belakang bodyguardnya Cuma untuk nunjukin Ngangkat kunci berangkasnya saja begini Tidak kuat tuh Berapa orang Antum kalau punya berangkas Kuncinya itu dipamerkan Atau disembunyikan Sembunyikan Tidak mungkin dipamerkan Baru beli berangkas satu Dipoto begini Cek klik kunci berangkas saya Cari masalah itu Cari masalah Korun enggak Nih saya Aku banyak kartanya Kuncinya aja gak keangkat Kalau mau ngambil Ngambil aja Kuncinya aja begini Itu korun itu kemana-mana Sombong Kaya Sombong Jadi kalau ada orang sekarang kaya Kemudian sombong Itu ketinggalan Bukan cuma kesiangan Kemalaman Kesorehan Kepagian Dan keterlaluan Karena kekayaan dia Tidak sekaya korun Dan hancur juga Makanya baca ayat 77-78 78-nya Wabtaghi fima atakallahu Daral akhira Walatan sanasibaka minat dunya Gunakan titipan harta anda itu Untuk Sebagai niaga Berjuang di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Maaf Barangkali yang lain Sudah tahajud Sudah puasa Seking gak adanya Antum barangkali Belum konsisten Puasa sunnah Tahajud Belum dititipkan harta Supaya bersaing dengan yang lain Itu caranya Yang baru puasa senin juga Jangan dulu bangga Yang lain sudah dengan kamis Yang baru senin kamis Jangan dulu senang Yang lain sudah ayam mulbil Yang sudah ayam mulbil Jangan dulu bangga Yang lain sudah puasa daun Baik Dan yang mau lebih itu Jangan ngarang Dia puasa daun Saya puasa Sulaiman Gak ada Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!